Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Senin 14 Juni 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan ahli yang didirikan Presiden. Permohonannya terregistrasi dengan nomor perkara 81 tahun 2020 ini diajukan oleh Arnoldus Belau, pemimpin redaksi media suara Papua dan perkumpulan aliansi jurnalis independen. Permohon merasa dirugikan akibat kewenangan yang dimiliki pemerintah sebagaimana diatur dalam Norma Pasal 40 Ayat 2B Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan yang luas dan mengambil kewenangan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas tafsir dari informasi dan atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, DPR berhalangan hadir karena bertepatan dengan agenda persidangan di DPR. Sementara ahli yang dihadirkan oleh Presiden Harasantonur Sadi yang merupakan pakar hukum administrasi negara membahas mengenai tindakan dan keputusan pemerintahan. Dalam penjelasannya bahwa alur pemblokiran, dalam hal ini Kominfo yang memiliki kewenangan melakukan pemblokiran, mendapatkan permohonan dari lembaga lain yang berwenang, misalnya BIN. Dimana BIN membuat permohonan berupa sulat elektronik dan kemudian memasukkan ke Kominfo. Tentang permohonan pemblokiran, yang tentunya ada prosedur, namun Kominfo tidak berwenang menentukan konten, yang berwenang adalah lembaga yang mengajukannya, misalnya BIN. Kemudian yang dilakukan oleh Kominfo adalah melakukan pemblokiran melalui Internet Service Provider atau ISP, yang mana penyampaian Kominfo kepada ISP untuk memblokir merupakan tindakan hukum dalam mendungi pemerintah dan juga masyarakat. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News, melaporkan.